Bahas mengenai, nah ini sekarang nih pertanyaan netizen, banyak yang ingin melakukan konsultasi dok, mungkin kita bisa lihat yang pertama ini, emang benar, kalau abis lepas KB kandungan bakal kering dan susah punya anak lagi. Ayo, KBnya teh KB yang mana, ada yang tadi kita sebutin, yang alami kah, yang hormonalkah, atau non-hormonal, nah ini buat netizen yang nanya, mungkin kayaknya arahnya lebih ke yang hormonal ya, karena rata-rata yang dikenal sama masyarakat umum, KB hormonal bisa bikin susah punya anak, KB hormonal bisa bikin, apa namanya, rahim kering, itu mitos jawabannya, ya karena apa, kalau pada prinsipnya gini, gangguan mas tentu iya ada, tapi apakah buat jadi rahim kering itu tidak ya, atau bakal susah punya anak, tapi memang ada spare waktu nih, terutama untuk yang implant, jadi karena dia dosisnya lumayan besar nih mas, dan memang dia bisa bekerja, dia bekerjanya gini, keluar sedikit-sedikit hormonnya, makanya dia bisa range-nya lumayan sampai 5 tahunan ya, 3-5 tahunan, itu jadi membuat pada saat dilepas, ada sisa-sisa hormon di tubuhnya, jadi itu memang butuh waktu sekitar kurang lebih ya, 3-6 bulanan, berbeda-beda setiap perempuan, lagi-lagi mams harus tahu, KB efeknya ke tubuh mams beda-beda, mams satu dengan mams yang lainnya, KB satu dengan KB lainnya semua beda, lalu, jadi ini jawabannya mitos ya, berikutnya netizen yang lain Pertanyaan dari netizen, Ayudi terpasang sudah 10 tahun, belum ganti, masih efektif gak ya? Jadi mams, untuk yang di rumah nih, yang bingung, aduh gak sempat ke dokter, lagi pandemik, terus gak di nganterin, atau apalah, dan kesibukan lainnya, itu kalau udah sampai 10 tahun ya, kira-kira itu mams, lepas, lepas aja, terus langsung kalau bisa dipasang langsung, kapan sih enaknya pasang KB Ayudi? Atau lepas adalah pada saat menstruasi mams, jadi pada saat menstruasi, itu mulut rahimnya terbuka sedikit, jadi pada saat penarikan benang atau pemasangan, tidak akan nyeri untuk mams, seperti itu Baik, 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 oke, perbincangan kita soal alat kontrasepsi ini masih menarik, dokter, tapi kita harus jeda sejenak dulu Pemirsa, jangan beranjak dulu, karena ayo saya akan segera kembali, usai jeda